Terima kasih telah menonton Aku cuma tiga hari Oh gitu Lama juga ya? Biasanya sih seminggu Terus kamu kok bisa tiga hari? Karena aku belum setahun kerja Oh Dew Eh Tias Dewi aja Iya Deo Itu kamu Gak mau Itu Buka kerudung kamu Aku malu mas Ya Kenapa malu? Eh Jangan-jangan Yaudah Kalau kamu malu Aku ngerti kok Gak apa-apa Maaf ya mas Soalnya Aku baru pertama kali Di kamar sama laki-laki Gak apa-apa Gak apa-apa Gak usah minta maaf Ini juga aku baru pertama kalinya soalnya Dan Maafin aku juga kalau misalnya aku-aku begini Aku juga kaku Dew Kamu gak pernah pacaran sebelumnya? Kalau pacaran sih belum pernah Kalau Kalau Dekat sama cowok? Hmm Pernah Waktu kuliah Itu juga Cuma lewat chat doang gitu Hmm Temen sekampus? Bukan Temen SMA Cuma Dia kuliah di Bandung Jadi kita beda kota gitu Berarti kalian Belum pernah ketemuan berduaan sebelumnya? Belum pernah Kalau kamu Kamu pernah pacaran? Mau ya jodoh-jodoh apa bohong nih? Jujur dong Pernah Waktu SD Hmm Hmm Leo Iya mas Hmm 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 Deo Ya? Kayaknya aku harus ke kamar mandi dulu deh Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus kenapa gak sama dia aja? Mas gak ngerasa yakin sama dia Emang mas yakin sama aku? Orang tua mas yakin sama kamu Dan akhirnya lama-kelamaan mas juga yakin sama kamu Yang obat mas bisa yakin apa? Mas gak punya jawabannya Deo Kamu sendiri yakin gak sama mas? Belum sih Kalau kamu belum yakin sama mas Kenapa kamu terima lamaran mas? Em Karena aku pengen nikah Kalau misalkan Ada orang Yang ngelamar kamu duluan sebelum mas Kamu terima lamaran itu? Em Iya Mas Kita tuh bukan anak kecil lagi Aku tau Kita emang sebelumnya belum pernah ketemu Terus juga kita gak ada perasaan Tapi Coba deh Saling buka hati Insyaallah Cinta bakal dateng dengan sendirinya Ya Rasanya gimana? Ya yang jelas susah Serius Susah banget dijelasin Yang jelas Aku tuh kayak ngerasa bahagia banget Gak tau kalau ternyata Emang menikah itu bisa sebahagia ini Mending lu buruan deh Cepet-cepetan nikah Udah gak usah pacaran mulu Minta dinikahin aja sana Aku gak ngerti ya Rasanya jatuh cinta tuh kayak gimana Tapi Semenjak malam itu Yang mendadak aku ngerasa bahagia banget Sumpah demi apapun Aku bahagia banget Aku gak tau itu namanya cinta atau bukan Yang jelas Cuman bahagia yang aku rasain Lu buruan mending nikah deh Oke Kamu kenapa? Nggak apa-apa Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa Kayak 4 kali pertemuan kita Jadi semenjak kamu ke rumah Terus kamu ke rumah lagi buat ngelamar Terus kamu nikah sama aku Kayaknya hari ini kamu paling ganteng deh Bisa aja kamu Bisa dong Mas, aku mau nanya deh Boleh Terus agak nih nanyanya Tergantung Boleh Kamu udah ada perasaan belum sih sama aku Mas belum bisa jawab Oh Oke Maafin mas ya Maafin maaf juga Hali Lagi ini juga Kamu nggak salah apa-apa kok mas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 Mending pikir beberapa kali deh Lebih baik duitnya ditabung Karena kehidupan yang sebenarnya itu kan setelah menikah Kadang aku ngerasa Apa iya aku udah yakin Buat jadi seorang istri Tapi aku sadar Apapun itu udah gak penting lagi Karena sekarang aku udah jadi istri kamu Aku kaget Maaf mas Kadang Mas juga suka mikir gimana Buat jadi suami yang baik buat kamu Kamu gak perlu berusaha Buat jadi suami yang baik buat aku Harusnya aku yang berusaha Buat jadi istri yang baik buat kamu Aku cuma pengen menikmati Pernikahan kita kayak orang-orang Aku pengen bebas Tapi Dew Kalau kita harus kontrak rumah Aku takut kalau gaji mas ini Gak cukup buat kebutuhan kita sehari-hari Apa aku kerja ya Memangnya kamu mau kerja apa Kamu ngerendahin aku Loh aku gak ngerendahin kamu Kan aku cuma nanya Memangnya kamu mau kerja apa Aku gak tau mas Memangnya kamu disini ngerasa gak bebas kenapa Karena ada ibu aku Dew Ibu aku itu Ibu kamu juga Lagian kita disini itu Bisa tinggal gratis Itu-itu kan kamu bisa nemenin ibu aku Ibu aku juga di rumah sendirian aja tuh Loh kok kamu banding-bandingin gitu Apaan sih siapa yang ngebanding-bandingin Kalau mau ngebanding-bandingin juga dari kemarin kali mas Loh kok gitu Ya kamu pikir aja Kamu ngerasa adil gak Tiap bulan kamu ngasih ibu kamu Tapi ibu aku enggak sama sekali Loh kok kamu ngomongnya gitu Ya kamu duluan yang mulai Ibu kamu itu Masih punya gaji pensiunan Dewi Ibu aku mana punya Ini tuh bukan masalah gaji pensiun atau enggak mas Tapi kamu perhatian apa enggak sama ibu aku Seenggaknya kamu tuh bisa ngasih Walaupun gak seberapa Del Gaji mas ini tuh kecil Cuma cukup buat kebutuhan kita sehari-hari Lagian mas itu kerja belum ada setahun Belum lagi kita harus nyicil utang pernikahan kita Oh kamu nyesel nikah sama aku Bukan begitu Dew Terus tadi apa? Gua juga bingung harus gimana Istri gua tetep kekepeng ngontak rumah Nah sedangkan gaji gua jalan belum cukup buat kebutuhan sehari-hari Belum lagi gua kudu bayar sisa utang buat bekas nikahan gua sama dia Asli gua pusing banget harus gimana Makanya mending kalo lu emang gak ada duit Gak usah maksain lagi buat gede-gede nikah deh Ntar lu juga yang pusing Sumpah ya Ini tuh gua udah lima bulan Diem di rumah mertua Lama-lama gue juga gak betah Gua ngerasa gak bebas banget Gua bosen juga begini-gini aja Gua tuh pengen kayak pacaran gitu Tau gak sih? Kayak orang-orang pokoknya Padahal apa salahnya coba kalo misalnya ngontrak Kan gua juga bisa kerja buat bantu keuangan Gua tuh sarjano komunikasi Ya kali masa gua gak ada pekerjaan Enggak sih sama sekali gua gak nyesel Mungkin gua cuma kaget aja kali ya Sebenernya Gua juga udah mulai sayang sama istri gua Gua tuh pengen Gua tuh pengen Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Mas aku tuh baca artikel, katanya 27% kemungkinan hamilnya tuh besar Ya kalo misalkan udah rezekinya juga kamu pasti hamil kok gak perlu begini Yaudah sih, setiar dulu Kamu punya anak cewe apa cowok? Cowok Kenapa cowok? Soalnya biar nanti dia bisa jagain kita pas tua nanti Bukannya cowok itu cuek ya? Ya juga sih Kamu mau punya anak berapa? Berapa ya? Empat ya, cewek cowok laki perempuan Gak ah banyak banget, dua aja Mendingan banyak Supaya nanti rumah kita rame pas tua Yaudah boleh, tapi lahirnya selangseling ya Kamu dua, aku dua Udah kayak gudah laut Udah kayak gudah laut Tentang cerita Tentang cerita yang kau ciptakan Ayo sempat Tentang cerita yang kau berapa? Tentang cerita yang kau lalu Tentang cerita yang kau lalu Tentang cerita yang kau lalu selamat menikmati 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 selamat menikmati